Musim beriding yang melanda banyuangi dengan suhu dingin dapat mengancam keselamatan hewan kesayangan. Sejumlah penyakit bakal membayangi, terutama pada hewan yang kurang mampu beradaptasi dengan suhu dingin seperti kucing dan anjing. Musim beriding yang menyebabkan suhu ruangan turun hingga 21-24 derajat Celcius berdampak buruk bagi kesehatan hewan peliharaan. Suhu tersebut berada di bawah kebutuhan dasar hewan sehingga berpotensi mengancam sistem pernafasan dan penyernaan hewan peliharaan. Kucing dan anjing keduanya menjadi salah satu hewan paling rentan kesehatannya terhadap musim beriding. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 4, Dokter Hewan Risa Isnafaziar menyebut, suhu dingin ini sangat berbahaya bagi induk yang sedang bunting atau menyusui serta anak kucing. Menurutnya, ada dua sistem yang terganggu, yaitu sistem pernafasan seperti flu dan sistem penyernaan yang menyebabkan muntah dan diare. Salah satu gejala awal yang muncul pada kucing adalah flu, yakni disertai dengan keluarnya air mata berlebihan dan penurunan nafsu makan. Isna menjabarkan kondisi ini menurunkan metabolisme dan daya tahan tubuh, membuat kucing lebih rentan terhadap infeksi virus. Flu lain yang menyerang kucing adalah salisi virus, yang ditandai dengan munculnya luka pada telinga, mulut, demam tinggi, serta muntah dan diare. Kasus yang lebih parah bisa terjadi pada kitten yang terinfeksi klamidiosis, dengan gejala keluarnya ingus hijau dan kerusakan jaringan mata. Isna menambahkan, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa ditularkan dari induk keanaknya dan menyebabkan muntah ber yang mematikan. Kita obati, yang paling mengerikan pada kasus-kasus kitten atau kucing kecil ya, itu ada yang namanya klamidiosis, itu juga flu. Jadi dia rembes banget sampai ingusnya keluar hijau kuning gitu, terus matanya itu bermerah. Bahkan kalau tidak terawat, si mata ini akan mengalami konjunktivitis, itu perlu luka pada kelopak ya. Baru mengalami kornea ulcer, luka pada bola matanya, sehingga harus kadang sampai operasi. Jadi kerusakan mata itu? Kerusakan jaringan mata. Itu kalau klamidia. Nah, klamidia ini yang paling berat, kalau dia terjadi pada induk, dia akan menurun ke anak yang dikandunginya. Kalau rinotraketis ini terjadi pada pasien yang menyusui, karena anak juga akan tertular. Nah, sedangkan pada saat dia tidak mau makan, nafsu makan turun, badannya kotor karena dia tidak ngompen ya, tidak ngompen perawat tubuh. Yang biasanya mengikuti itu panleukopenia. Panleukopenia itu virus muntabel. Ini paling menular dan sangat mematikan. Penularannya fekooral, jadi dia melalui mulut dan melalui fesis. Apa, segala sesuatu yang keluar dari lukaranus, dan segala sesuatu yang keluar dari lukaranus, dan segala sesuatu yang keluar dari lukaranus, lembir, muntahan, dan lain-lain, itu sangat. Menurut Isna, fenomena bediding ini juga meningkatkan jumlah kasus penyakit pada anjing dan kucing. Terutama pada hewan yang baru menjalani operasi. Isna menghimbau para pecinta hewan untuk lebih waspada terhadap dampak bediding ini.